Anda berkata bahwa saya udah tua, umur saya sudah lima puluhan, masa saya mau jadi jomblo terus ya? Kalau saya istilahkan BPJS, barisan para jomblo sejati saudara ya. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Bester DHI. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama saudara sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk masuk di dalam hari yang baru. Biar kita tetap dipimpin oleh Tuhan, roh kudus Tuhan dalam kehidupan kita. Suatu pujian yang saya tulis ya beberapa tahun yang lalu. Dan kenapa kalau saudara lihat tab nali ini ada gambar Agnes Mo di sana dan pasangannya itu Adam Rosyadi ya. Sekarang lagi tren dan lagi viral kedua artis ini, pasangan ini. Dan saya akan juga menjelaskan kepada saudara kita belajar bagaimana pandangan saya dan bagaimana Alkitab Tentang sebuah hubungan yang tidak seiman. Itu sebabnya di tab nali ini ada gambar jerisan Agnes Mo ya. Agnes Mo atau kalau nama panjangnya Agnes Monika ya. Jadi dibuat jadi keren saudara ya. Sama kalau nama-nama di Teraja itu misalnya ada Timotius supaya lebih keren dipanggil jadi Timoti ya. Dan seperti Markus dipanggil jadi Mark jadi keren kan gitu saudara ya. Jadi kita agak keren ya. Oke kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Takkan ku ragu kasihmu Yesus penjelamat hidupku. Kau layakkan aku untuk menjadi anakku. Kau bawa aku ke dalam tatamu. Kau bawa aku ke dalam tatamu. Takkan ku ragu kasihmu Yesus penjelamat hidupku. Kau layakkan aku untuk menjadi anakmu. Kau bawa aku ke dalam tatamu. Yesus Tuhan ku. Ku sembah engkau selama hidupku ada. Yesus Raja ku. Yesus Raja ku. Yesus Raja ku. Ku ingin engkau penunggu selama hidupku. Yesus Raja ku. Ku ingin engkau penunggu selama hidupku. Yesus penjelamat hidupku. Kau layakkan aku untuk menjadi anakmu. Kau bawa aku ke dalam tatamu. Kau bawa aku ke dalam tatamu. Raja ku. Raja ku. Ku ingin engkau penunggu selama hidupku. Haleluya. 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 Yesus. Kau Raja ku. Kau kekuatan ku. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Raja. Mari saudaraku beberapa saat kita sembah Tuhan. Bigikan Tuhan. Dialah Elohim yang layak disembah, yang layak dipuji. Saya percaya bahwa di dalam penyembahan. Ada kekuatan yang baru yang kita dapatkan daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa akan tiba saatnya. Penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Biarlah itu menjadi bagian saudara. Kita menjadi penyembah Elohim. Penyembah yang benar. Meninggikan Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menyembah engkau. Kami bisa meninggikan namamu Tuhan. Suatu anugerah bagi kami. Berkati firmanmu menjadi remah bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. yang berkaitan dengan tabnail saya hari ini. Yaitu dikatakan seperti ini saudara. Janganlah. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Atau bagaimana keterang dapat bersatu dengan gelap. Ini adalah firman Tuhan. yang ditulis oleh Rasul Paulus saudara kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau saudara tahu bahwa Korintus sendiri adalah mempunyai latar belakang. Dimana jemaat yang ada di Korintus itu hidup bebas. Khususnya di dalam minta maaf ya hubungan seks. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 7 ya. Di sana Paulus memperingatkan tentang bagaimana harus hidup sebagai orang percaya. Dan bagaimana dengan apakah kita harus menikah ya. Tentang pernikahan di sana yang dibahas. Nah di dalam 2 Korintus ini Paulus memperingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Untuk tidak mengambil pasangan yang tidak seiman. Karena menurut Paulus tidak ada persamaan antara terang dan gelap saudara ya. Jadi Tuhan menginginkan dan kita tahu Paulus adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan ya. Untuk menyampaikan kabar baik kebenaran bagaimana mengubah banyak orang. Yang termasuk di jemaat yang ada di Korintus salah satu pelayanan Paulus yang berhasil. Dan kalau sekarang ini diibaratkan sekarang Paulus berhasil membawa banyak orang kepada jalan Tuhan. Ya atau kalau kalimat-kalimat sekarang gerejanya Paulus besar saudara ya. Para orang-orang yang konservatif memberikan istilah gemuk ya. Bertumbuh terus bertumbuh terus ya. Nah itulah yang dialami oleh Paulus bagaimana dia membangun jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Dan itu sangat sukses ketimbang di daerah-daerah yang lain. Nah sehingga Paulus bertanggung jawab untuk menasihati jemaat yang ada di Korintus. Untuk hidup di dalam kekudusan ya. Jadi kalau saat ini saudara ada yang melihat tayangan video ini. Sedang menjalani hubungan dengan seorang yang tidak seimbang. Tidak seiman. Maka saudara perlu pikirkan kembali lebih baik kita kembali kepada Alkitab. Jangan karena cinta kita akhirnya kita tidak pekah terhadap suara Tuhan atau suara Alkitab. Karena ketika kita menjalani hubungan dengan pasangan yang tidak seimbang. Alkitab mengatakan bahwa tidak bisa bersatu saudara. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ketika anda di dalam satu ruangan. Mematikan lampu anda. Maka tiba-tiba gelap akan ada menyelimuti seluruh ruangan itu. Dan ketika menombol saklar dan menyalakan lampu. Maka kegelapan itu akan segera sirna dan terang yang akan muncul. Nah sama saudara. Pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral dihadapan Tuhan. Ya. Untuk perniakan kita menjadi baik dan diberkati oleh Tuhan. Maka Tuhan menginginkan kita menjadi pasangan yang seimbang. Sama-sama percaya. Dengan firman Tuhan. Sama-sama seiman. Tentunya alasan-alasan selain daripada firman Tuhan. Maka saudara akan menemukan kesulitan-kesulitan. Kalau saya mengatakan bahwa perkara anda akan lebih sulit. Ketika anda menjalani hubungan dengan seseorang yang tidak seiman. Kadang-kadang kita menjalani hubungan yang seiman saja itu rumit. Apalagi dengan yang tidak seiman saudara. Karena ini melibatkan dua keyakinan. Karena dalam pernikahan itu dua orang dipanggil jadi satu. Satu artinya Tuhan mengatakan bahwa kita satu tubuh. Tetapi bagaimana pikiran kita, iman kita itu diselaraskan. Sehingga perasaan yang tadinya dua itu menjadi satu saudara. Itu adalah pernikahan Kristen. Itu sebabnya kalau alkitab, pandangan alkitab. Menurut alkitab tentang pasangan yang tidak seimbang itu. Jangan menjalani hubungan yang tidak seiman. Kalau tau saudara harus menjalani itu. Minta berdoa kepada Tuhan bagaimana untuk bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan karena cinta anda lebih besar. Jangan karena anda melihat seseorang cantik, cakep. Anda melihat seseorang banyak harta, terkenal, dan lain-lain. Maka anda tumpul tidak pekah lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan ini menjadi remah buat saudara semua. Memberikan awasan kepada para anak-anak muda yang melihat tayang tangan ini. Mungkin ada yang saat ini ingin menikah. Anda berkata bahwa saya sudah tua. Umur saya sudah 50-an. Masa saya mau jadi jomblo terus ya? Kalau saya istilahkan BPJS, barisan para jomblo sejati saudara ya. BPJS, barisan para jomblo sejati. Anda mungkin berkata, waduh saya tidak sanggup ada di dalam BPJS, barisan para jomblo sejati. Saya harus segera keluar. Dan di samping saya, siapapun saya akan tabrak. Saudara, sekalipun umur anda sudah mulai berumur, belum punya pasangan, berdoa. Saya percaya bahwa Tuhan akan mengerimkan pasangan yang sepadan, yang seiman dengan anda. Khususnya biasanya terjadi pada para wanita, ya. Jangan nekat. Berdoa, Tuhan akan mengerimkan sesuatu yang terbaik, pasangan yang terbaik buat anda semua. Dan kalau saran saya, kalau toh seandainya Agnes mau melihat tayangan daripada Pester DH ini, kalau toh harus lebih serius ingin menjalani hubungan dengan Adam, berdoa sama Tuhan. Dan kalau perlu, Agnes tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Apalagi selama ini ketika kita melihat pernyataan-pernyataan Agnes ketika mendapatkan penghargaan-penghargaan. Dan dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai hanya karena pasangan hidup, iman kita, kepercayaan kita hilang. Hanya karena seorang pria atau seorang wanita. Itu aja yang saya sampaikan kepada saudara semua. Semoga memberkati kita semua dan kita tetap setia sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap pemerintah yang melihat tayangan ini. Engkau kuatkan mereka untuk menjalani kehidupan. Apapun permasalahan mereka saat ini kami percaya. Bahwa roh kudus Tuhan menolong mereka dan memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Menterikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan menjadi remah dan menuntun hidup kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapak Yahweh di suruh. Amen. Tuhan memberkati saudara semua. Amen. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.